halo halo apa kabar teman-teman dalam aneh jangan menyapa aduh apa kabar sepertinya kita sudah lama tidak bersapar ya dan kemarin-kemarin kan kita sudah pakai si berjalan-jalan menyisiri jalan raya sambil nyasar-nyasar kemana-mana gitu tapi asyik dengan perjalanan yang penuh pokoknya tantangan lah menegang raya gitu luar biasa banget luar biasa banget sampai tundung-tundung sehari di pinggir jalan emang benar emang benar satu pespa satu satu pespa satu juta saudara itu memang benar jadi kita disana itu menemukan teman-teman baru yang memang cuma satu jadi ada teman ada anak pespa yang nongkrong kita datangin jadi langsung saudari selara langsung akrab tidak ada kata-kata intinya kan kalau di jalan-jalan umum atau di tempat hubungan gitu ya biasanya suka ah malu-malu gimana ya doang tapi di pespa itu nggak ada mungkin emang benar-benar satu pespa satu juta saudara itu memang benar di alamin oleh saya gitu jadi jangan-jangan sampai meremehkan sama pespa jangan melihat pespa di jalan butuh terus di apa namanya ya di redek lah dilecehkan pespa itu benar-benar solid saya salut sama anak-anak pespa sampai-sampai saya di rangkas bitung di rangkas bitung sama Bang Kulo tempatnya itu di kampung Cirende nama kampungnya itu klubnya itu apa ya ISL eh sil 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 sekitar ini ini bak buat Bang Kulo makasih kemarin udah ngasih pulsor ya apa buah pursor kondensor kondensor udah ngasih kondensor ke kita dan Alhamdulillah sampai ke Garut itu kepake Alhamdulillah lampu enggak beberapa enggak ngebrei emang ada emang mungkin ada masa kabel masa yang emang ada lepas sedikit tapi Alhamdulillah Bang Kulo terima kasih dan memang kita bisa berhimpah kemarin ya mudah-mudahan kita bisa kesana lagi tapi saat saya punya rencana minggu-minggu ini tuh mau ke rangkas bitung lagi tapi kita nggak tahu kondisi pepi kayaknya kondisinya kurang baik gitu kurang baik lebih kurang baik dan ada ada beberapa anak garut juga yang pengen kesana gitu ya pakai pespa juga tapi kita belum belum koordinasikan dengan baik itu sama anak-anak jadi atau enggak tapi ada tuh Bang Eko ya Eko ya Eko kemarin kemarin temen-temen temen-temen saya ke Baduy juga ya makin semangatnya orang-orang lain ke sana ya mungkin emang Baduy ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan menjadi salah satu objek wisata yang menggembarkan di lebak gitu ya tapi Sunda Iya jadi itu seperti itu tapi emang masih banyak tempat-tempat yang belum kita jamah-jamah explore Iya bener-bener ada kesempatan kalau digarutkan kita mungkin bukan masalah kita ingin eksis ya tapi emang melihat keindahan alam itu bener-bener sangat luar biasa indahnya itu bener-bener walaupun curug-curug yang sepertinya biasa tapi gini seperti kita datang ke tempat apapun seindah apapun kalau tidak dengan hati yang yang tulus dengan merasapi tidak akan menik tidak akan mendapatkan kenikmatan tapi awal hamba-hambar ya hamba-hambar tapi kalau kita berjalan kemarin saya merasakan dengan anak pespa satu pespa perjuta saudara itu bener kita jadi berangkat dengan emang ada niat dan ketulusan pengen kesana gitu kan dengan hambatan apapun kita memang ada sedikit yang aman juga manusia ya kita tidak lupa dari jenuh hanya khawatir-khawatir-khawatir akan kita kan apalagi jauh dari tempat kita tapi dengan dengan niat juga kan kita jalan kita mau putus asa gimana kalau kita mau pulang habisnya setelah itu kalau kita pulang berarti kita gagal akhirnya dengan niat yang terus dan ikhlas kita udah punya perniatan kita alhamdulillah sampai dan bisa pulang lagi karena jadi harus ada niat dulu dan perjalanan apapun kalau kita tidak dengan tulus tidak akan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik makanya dan alhamdulillah membawa pesan-pesan iya bener banyak-banyak jadi satu kita emang malu bertanya sesat di jalan bener kita waktu itu mengandalkan GPS sedangkan GPS hanya hanya alat transportasi yang mungkin roda dan kita ditunjukkan ke atau dituntun ke jalan tol terus dan akhirnya kita sasar-sasar-sasar sebenarnya kalau kita bertanya ke sesama mungkin kita akan mendapatkan jalur yang lebih baik makanya kita sebagai manusia memang benar-benar semuanya saudara jadi jangan saling menjauhi atau saling ya seperti itu seperti itu lah kalian mungkin tahu lah jadi kita satu ciptaan Allah gitu kan jadi harus saling seiring dan sejalan jangan saling merecehkan dan apapun itu lah ya karena apa karena itulah maknanya gitu itulah kesannya saya nggak mendapatkan satu pencerahan gitu waktu kita jalan Oh berarti kita harus nggak jangan egois lah jangan egois kita hanya mengandalkan GPS gitu hanya mengandalkan GPS egois kita kan dengan teknologi kita mungkin akan lebih cepat tapi ternyata dengan teknologi kita 10 jam 10 jam dengan nyasar iya tapi kalau kita tanya-tanya walaupun malam hari waktu itu kita berangkat itu jam 6 sore jam 8-an lah jam 8 langsung jauh karena kita berbincang-bincang dulu kan biasa di Bampulo atau yang di Cirende di Pariuk ya sil tapi kita selalu sama anak silah gitu oke dan waktu kita tanya-tanya-tanya dari dari rangkas bitung ke Bogor ke Bogor kita nyatanya lagi dari Bogor terus Allah nggak nyasar beda dengan GPS GPS kita nyasar makanya kita jangan ada huru hara jangan ada saling ya seperti itu lah kalian mungkin lebih tahu dan kita sebagainya ternyata kita itu bener-bener satu saudara jangan ada perpecahan di antara semua rakyat Indonesia NKRI harga mati harga mati terima kasih kami harap kalian tidak jenuh dengan channel-channel kamu yang video-video kami yang selalu kita akan mungkin kedepannya akan ke tempat-tempat yang lebih rendah lagi insya Allah kalau teman-teman pengen ada acara bang kita mau ke sana silahkan langsung aja di itu di komentar ya kita akan sharing-sharing kalian tahu tempat lebih bagus sharing aja kita punya tempat yang belum kalian jama silahkan sharing saling menginformasikan oh di depan itu ada itu berarti ada ini lebih gitu oke oke baiklah kosinya mudah-mudahan kalian betah di sini dan kalian bisa menunggu apa sih tunggu video-video kami selanjutnya perjalanan selanjutnya saya jadi penginan satu pespa satu satu pespa sejuta saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh